Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik, pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu. Berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini, terambil dari Roma 8 ayat yang ke-10, Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Judul renungan kita hari ini adalah, mendekat kepada Tuhan, ditulis oleh, Kathy Kaufman, saudara yang terkasih, Pastor Phil tampak tujuh kaki lebih tinggi dari saya, ketika saya kecil. Dia bisa saja menjadi kapten laut atau pemadam kebakaran atau kepala polisi, tetapi dia memilih menjadi seorang pendeta. Suatu kali di malam minggu, suaranya yang nyaring menarik perhatian saya, ketika dia mulai bercerita tentang seorang pria asing dan aneh, yang berubah selamanya setelah mengalami pertemuan dengan Yesus. Dia bercerita, pria itu kerasukan dan hidup di bukit-bukit yang dipenuhi makam orang gerasa. Semua orang takut kepada dia, dan tak seorang pun yang bisa menenangkannya. Namun orang-orang berhasil memasang belenggu, tetapi dia berhasil mematahkan belenggu itu, hingga kemudian Yesus tiba di daerah itu, satu-satunya sosok yang bisa melepaskan dia, dari ikatan-ikatan tersebut. Saat orang itu melihat Yesus, dia berkata, Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah, jangan siksa aku. Markus 5 ayat 7 Yesus sama sekali tidak ingin menyakitinya, tetapi justru membantunya, pria itu dirasuki banyak sekali roh jahat. Lalu Yesus pun mengusir mereka semua keluar dari pria itu, dan mengirim mereka kepada kawanan babi yang ada di sana. Babi-babi itu pun segera terjun ke dalam danau dan mati. Markus 5 ayat 13 berkata, Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu, kawanan babi yang kira-kira dua ribu jumlahnya itu, terjun dari tepi jurang ke dalam danau, dan mati lemas di dalamnya. Ketika orang-orang di daerah itu keluar, untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi, pria yang kerasukan roh jahat itu sedang duduk, berpakaian dan berperilaku seperti orang normal kembali. Hal itu membuat warga setempat ketakutan. Mereka menyayangkan ribuan babi itu mati, dan meminta Yesus untuk pergi dari sana. Cara pendeta Phil menceritakan tentang sikap orang setempat terhadap Yesus, sungguh mengesankan. Seolah-olah mereka berkata kepada dia, kami tidak peduli kemana engkau pergi atau apa yang engkau lakukan, engkau harus pergi dari sini. Sementara pria yang disembuhkan itu, menyampaikan reaksi yang berbeda. Aku tidak peduli kemana engkau pergi atau apa yang engkau lakukan, selama aku bisa bersama dengan engkau. Apakah Anda seperti pria itu? Apapun yang terjadi, Sudahkah Anda datang untuk mengasihi dan percaya kepada dia, sehingga Anda bisa berkata-kata seperti orang yang disembuhkan itu? Di kitab Ruth, kita bisa menemukan seseorang yang menginspirasi kita, mengabdikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Ruth ingin tinggal bersama ibu mertuanya, Naomi, bahkan setelah suaminya meninggal. Inilah yang disampaikan Ruth, saat Naomi membuat rencana untuk meninggalkan Moab, dan kembali ke Yehuda. Ruth 1 ayat 16-17 mengatakan, Janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam, bangsamulah bangsaku dan alahmulah a'alahku, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut, pernahkah Anda begitu mengasihi seseorang, sehingga Anda bersikap demikian, pernahkah Anda begitu mengasihi Tuhan, sehingga Anda berkata sesuatu seperti itu kepada Tuhan. Sahabat suara kasih, apakah kita rela mengorbankan apapun dan segalanya demi Tuhan? Apakah kita bersedia untuk meninggalkan semua hal, yang mengalihkan perhatian kita untuk mengikut dia? Marilah kita renungkan, semakin kita mengenal dia, semakin kita yakin bahwa kita bisa mempercayai dia, dan hidup dalam kebaikan dan kebijaksanaannya, kita bisa mendapati bahwa Tuhan mampu, memuaskan jiwa kita dan memenuhi kita dengan hal-hal yang baik, dia adalah Bapak yang mengasihi kita, dan sahabat yang berbagi semua petualangan hidup dengan kita, kita akan dimampukan untuk berkata, aku mau tinggal bersamamu, amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di sorga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami, tolonglah kami Bapak untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firmanmu, pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami, kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau, terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi, dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin.